Kronologis pengendara Fortuner Arogan Palembang tabrak pengendara motor, beritanya viral di media sosial diungkap korban. La Seltia, 30, korban pengendara Fortuner Arogan mengungkapkan kronologis kejadian saat dirinya dikonfirmasi Tribun, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Menurut La Seltia kejadian tersebut di depan salah satu minimarket di Jalan Pipe Reja, Palembang. Pada saat kejadian dirinya bersama suami dan anaknya berencana mau membeli makan di daerah Pipe Reja. Lanjutnya, mereka mengendarai motor dan berhenti di pinggir jalan di depan minimarket Pipe Reja. Lanjutnya, pengendara mobil itu menabrak kendaraannya dan posisinya mereka juga sedang berada di atas kendaraan itu. Lalu tambahnya setelah itu mobil itu maju dan posisi yang nyopir mobil itu laki-laki dan turun dari mobil itu dan ngecek mobil yang saya gebrak pakai tangan. Lalu setelah Lassel menegur pria itu, pria itu langsung masuk kembali ke dalam mobilnya dan turunlah dari mobil seorang wanita yang menurut Lassel perempuan itu adalah istri dari pria yang menyetir mobil. Perempuan itu turun dari mobil dan berkomentar kepada Lassel dengan nada tinggi. Lalu dari hal itu muncullah cek cok antar keduanya lalu wanita itu diajak suaminya masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba wanita balik lagi menghampirinya dan akhirnya Lassel merekam aksi wanita itu. Waktu sudah selesai pertikaian itu pihak pengendara mobil juga tidak maaf kepada Lassel. Setelah mereka sudah masuk ke dalam mobil dan wanita itu yang menyetir, dia lantas mengklakson-klakson dan posisinya itu di sana banyak orang. Imbuhnya, kedepannya menurut Lassel mau melapor ke polisi terkait hal yang menimpannya namun hal itu dilakukan menunggu suaminya yang masih sibuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!